Al-Fatihah 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 maksudnya wajah itu harus dibasahi dengan sabun-sabun tertentu supaya bersih, salah organ tubuh yang paling cepat kotor dan organ tubuh yang paling cepat lelah itu hati kenapa? karena sesungguhnya hati kita ini penglihatan hati itu lebih tajam daripada penglihatan mata coba kalau kita kenalan, baru kenalan sama orang assalamualaikum nama antum, siapa? langsung hati kita kerja wah orang ini kayaknya begini, orang ini kayaknya begini itu hati lelah dia pak ngerespon tiap waktu itu dan dia cepat kotor, kenapa? karena sesungguhnya setiap paparan dosa itu yang pertama kali terkena dampaknya itu hati kata Nabi makanya kalau kita melakukan dosa yang sangat berubah dalam kondisi tubuh kita itu yang berubah bukan wajah orang kalau melakukan dosa itu tidak dikasih jerawat satu, enggak tapi orang kalau melakukan dosa itu dikasih satu titik titiknya dimana? ada hatinya dan sesungguhnya hati selain dia berpotensi untuk menjadi paling cepat kotor hati itu paling cepat lelah kenapa? berubah-rubah terus makanya kenapa hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun kenapa kok hati disebut karena cepat berputar-putar dan berbulak-balik itu hati contoh ya kadang-kadang kalau kita baru kenalan sama orang pagi-pagi dia cerita sukses mengelola bisnis online omsetnya hampir 100 juta per hari maka kita pagi langsung mengatakan wah kelihatannya saya bisa mengikuti jejaknya dan insyaallah omset saya akan lebih daripada dia itu pagi nanti siang beda lagi siang ketemu temannya yang ternyata temannya sekarang sudah mulai menghafalkan Quran dan sudah hafal 5 juz nah itu keinginan untuk pebisnis online lupa pagi itu kenapa? ketemu sama teman yang hafal Quran dia akan berkata insyaallah nanti saya akan jadi penghafal Quran sejak dan saya insyaallah hafalannya lebih banyak daripada dia itu siang itu siang nanti malam berubah lagi buka WA kemudian kita melihat ada teman kita mengelola rumah anak yatim saking barokah dia ketika mengelola anak yatim asalnya rumahnya 200 meter sekarang banyak yang nyumbang rumahnya jadi 1000 meter menjadi tempat yang nyaman untuk anak yatim sudah berubah kelihatannya saya bisa ini mengelola anak yatim itu manusia hati kita itu paling lelah hati kita ini paling letih makanya ketika kita mengetahui itu hati kita melihat orang beda-beda ini kalau sekarang memperhatikan materitas masyaallah saya akan menjaga hati saya sore ini sore nanti malam ketemu dengan materi tentang antara Prabowo dan Jokowi sudah berubah materitas kato nufus ini kelihatannya harus nomor 2 ini contoh 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 ya sudah lah yang terpenting kemudian nomor 2 lagi misalnya itu contoh maka kemudian itu berubah lagi kenapa kemudian hati kita cepat berubah karena sesungguhnya tidak ada perkara yang kemudian paling cepat mempengaruhi kondisi hati kita kecuali adalah hati cepat berpengaruh makanya ketika kita paham bahwasannya hati kita paling cepat terpapar dengan pengotornya dan hati kita paling cepat lelah carilah tempat untuk mengistirahkan hati kita dan tidak ada obat untuk mengobati hati kita kecuali kepada pemaparan ilmu dari para ulama ketika mereka membahas bagaimana tentang masalah teskiatun nufus membersihkan hati kita karena pada kondisi itulah kita akan merasakan bagaimana membersihkan hati kita ketika lelah dan ketika letih dan ingat membersihkan hati tidak sama dengan membersihkan anggota badan yang lainnya karena membersihkan segala sesuatu itu beda-beda membersihkan handphone berbeda dengan kita membersihkan piring membersihkan piring berbeda dengan kita membersihkan kamar mandi membersihkan kamar mandi berbeda dengan kita membersihkan mobil itu ada caranya masing-masing kalau kita samakan antara membersihkan mobil dengan membersihkan handphone rusak pak handphone kita kita samakan membersihkan piring dengan membersihkan handphone rusak handphone kita kayak laptopnya seorang ustad sahabat saya itu anaknya itu ketika melihat bapaknya selalu bawa laptop anaknya kasihan kok laptopnya api jarang dicuci ya bapaknya tidur diambil laptopnya dicuci dimasukkan ember dicuci kayak nyuci baju cuci sudah bersih dikeringkan kemudian dikasih handuk diletakkan bibit dibangunkan bi atif nama anaknya itu atif atif sudah nyuci laptopnya api jadi api nanti kalau pakai sudah bersih wangi pokoknya langsung kaget ketika dihidupkan sudah tidak hidup sudah tahu teriwet handphone apa laptopnya itu salahnya gitu sama kalau membersihkan handphone membersihkan hp tidak sama dengan kita membersihkan lainnya maka sama pula sesungguhnya membersihkan hati jangan sampai salah makanya kenapa teskiatun nafas itu menjadi materi yang penting untuk kita bahas dalam kehidupan kita menjadi talibul ilmi yang kedua karena sesungguhnya pada materi dan pada tema itu kita akan tahu bagaimana cara membersihkan hati kita mengkondisikan hati kita mengkondisikan jiwa kita supaya diridai oleh Allah dan sungguh Pak menjaga kesucian hati dan jiwa itu pekerjaan yang tidak pernah mengenal cuti tidak pernah mengenal istirahat pekerjaan itu selama hayat dikandung badan maka kita diperintahkan untuk menjaga hati kita setiap waktunya dan setiap saatnya karena apa itu jauh lebih berat dari semua ibadah yang kita lakukan pada perkara-perkara yang lainnya salah menyebabkan pusatnya kehidupan kita makanya saya masih ingat bapak-bapak dan ibu masih ingat sekitar 10 tahun 20 tahunan yang lalulah ada gelombang artis-artis yang saat itu pergi kepada depokan ninggalkan hingar-bingar dunia keartisan mereka sampai kemudian mereka pergi kepada depokan mereka niatnya bermeditasi mereka ingin meditasi mereka pergi ke padipokan yang dulu kita itu bingung di padipokan itu apa saja yang dilakukan oleh mereka ternyata mereka menyampaikan kami bermeditasi tapi ternyata setelah beberapa tahun barulah terungkap satu per satu ternyata di tempat padipokan itu justru malah terjadi banyak kerusakan sampai terjadi yang perzinahan di tempat yang mereka anggap itu menjadi tempat mereka bermeditasi disitulah kita paham membersihkan hati harus benar formatnya aturannya harus benar dan tidak ada tempat yang paling baik untuk membersihkan hati kita kecuali adalah pada ilmu yang disebut dengan taskiatun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati